Dicebutkan bahwa Imam Mahdi saat itu memanjatkan doa yang kemudian dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Isa alaihi salam diturunkan ke bumi untuk membantunya seperti diceritakan dalam surat An-Nisa ayat 159 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala seyyidina Muhammad Wa ala ala seyyidina Muhammad Imam Mahdi akan muncul di akhir jaman dan kemunculannya ini disebut sebagai salah satu pertanda kiamat Lantas, apa sebenarnya peran Imam Mahdi di akhir jaman nanti? Keterangan tentang munculnya Imam Mahdi menjelang kiamat ini telah dijelaskan dalam berbagai riwayat terkait hal tersebut Ulama Majhab Safi'i Sheikh Muhammad Arsad Al-Banjari juga menyebut umat muslim berada di bawah pimpinan Imam Mahdi saat mendekati hari akhir gelap Nantinya pasukan Imam Mahdi ini akan terkepung oleh pasukan Dajjal di dalam Bait Al-Baqdis Di tempat tersebut, Imam Mahdi kemudian berdoa kepada Allah SWT untuk memohon pertolongan Lalu terkait eksistensi Imam Mahdi ini Sebenarnya masih ada perdebatan di kalangan muslim Kendati demikian Dr. Kiai Haji Rahmat Morado Sugiyarto dalam buku Pikih Akhir Jaman Mengkaji sejumlah riwayat hadis yang menyinggung soal Imam Mahdi Dari segi dirayah ataupun riwayah Termasuk terkait peran Imam Mahdi pada akhir jaman gelap Peran Imam Mahdi pada akhir jaman Imam Mahdi disebut sebagai sosok yang diutus oleh Allah SWT di akhir jaman Untuk membawa kemakmuran di sekitarnya Selain itu Disebutkan pula bahwa Imam Mahdi adalah sosok pemimpin yang adil Dan memberantas kejaliman yang terjadi sebelumnya Dari Abu Said Al-Qudri R.A Yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku Allah Akan menurunkan hujan Akan menumbuhkan tanaman di muka bumi Harta akan dibagi secara merata Binatang ternak akan semakin banyak Begitu juga umat akan bertambah besar Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun Hadis riwayat Al-Hakim Dan keterangan hadis pertama dari Abu Said Al-Qudri R.A Menyebutkan bahwa keadaan umat akan makmur dan sejahtera di jaman Imam Mahdi Disebutkan bahwa Imam Mahdi akan membagikan harta secara merata Sehingga tidak ada penggolongan Jika di jaman sekarang orang digaji sesuai golongan dan pangkat pekerjaannya Maka di jaman Imam Mahdi gaji akan diberikan secara merata tanpa adanya perbedaan dan nominal gaji tersebut Tulis Dr. Randes Kiai Haji Rahmat Murado Sugiyarto Terkait hal tersebut dalam hadis lain diriwayatkan bahwa Imam Mahdi bak penolong Dari ketidakadilan pemimpin jalim sebelumnya Lalu beliau Ali R.A berkata Rasulullah S.A.W bersabda Jika tidak tersisa dari masa kecuali satu hari Pastilah Allah kirim seseorang ahli baikku Ia memenuhinya dengan keadilan Sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman Hadis riwayat Abu Dawud Hadis di atas juga menjelaskan bahwa Imam Mahdi akan hidup selama tujuh atau delapan tahun lamanya Meskipun sempat dikepung oleh pasukan Dajjal Disebutkan bahwa pasukan Imam Mahdi akhirnya akan berhasil mengalahkan Dajjal Setelah mereka mendapat bantuan dari Nabi Isa AS untuk membunuhnya Dan disebutkan bahwa Imam Mahdi saat itu memanjatkan doa yang kemudian dikabulkan oleh Allah SWT Nabi Isa AS diturunkan ke bumi untuk membantunya Seperti diceritakan dalam surat An-Nisa ayat 159 Yang artinya Tidak ada seorang pun diantara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya Dan pada hari kiamat dia, Isa akan menjadi saksi mereka Oke sahabat CTR Motivasi yang dirahmati Allah Segitu aja pembahasan dari kami Admin CTR Motivasi Semoga bermanfaat Wabil khusus untuk diri pribadi Umumnya untuk semua orang Sekali lagi semoga bermanfaat Kebenaran Hanyalah hak milik Allah SWT Kesalahan Ada dalam diri pribadi Wabilahi taufiq walakhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!